Yayasan Alobi Foundation kembali melepasliarkan 14 ekor kura-kura berbagai jenis, 4 ekor burung betet dan 2 burung kacer di kawasan wisata Sungai Upang Kabupaten Bangka pada minggu siang. Hewan-hewan hasil sitaan dan serahan warga tersebut dilepaskan guna mencegah kepunahannya. Yayasan Alobi Foundation bersama sejumlah relawan lainnya melepasliarkan 14 kura-kura langka dan dilindungi di kawasan wisata Sungai Upang Kabupaten Bangka, Bangka Belitung pada minggu siang. Kura-kura berbagai jenis ini merupakan satwa hasil sitaan dan serahan warga yang telah menjalani rehabilitasi di PPSA Lobby, sehingga dipastikan layak dikembalikan kehabitan aslinya. Selain kura-kura, 6 ekor burung betet dan 2 ekor murai kacer juga dilepasliarkan di lokasi ini. Lokasi ini sengaja dipilih karena dinilai aman dari perburuan liar, mengingat tempat ini merupakan objek wisata yang cukup ramai pengunjung. Hewan-hewan ini sengaja dilepas dengan harapan bisa berkembang biak dan mencegah dari kepunahan. Oke, jadi hari ini kita melakukan pelepasliaran 18 ekor satwa liar ke habitatnya. Jadi kita pilih habitatnya yaitu Sungai Upang, sesuai dengan jenis spesies satwa yang kita lepasliarkan itu adalah 12 ekor kura-kura dan 2 ekor kura-kura biyuku yang dilindungi undang-undang. Dan juga 2 ekor burung kisau yaitu kacer dan juga 3 ekor burung betet. Jadi kita bersama hari ini bersama-sama dengan beberapa intansi dan elemen masyarakat yaitu bersama Tuan Rumah, Sungai Upang, BFS, BKC Arisot Bangka Blitung, BPBD, Pramuka, dan juga dari PT PLN. Kita bersama-sama hari ini mengembalikan populasi satwa liarnya bertujuan yaitu agar satwa liar di kekeluan Bangka Blitung ini terus lestari dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Warga dihimbau untuk tidak memburu apalagi membunuh hewan-hewan yang nyaris punah keberadaannya dan dilindungi undang-undang karena hukuman penjara maupun denda menanti para pelanggar. Dari Kebupaten Bangka, Bangka Blitung, Haryanto Ainus melaporkan.